Pertandingan Persibandung kontra Arema FC Akhirnya memecahkan rekor jumlah penonton lagakandang Persibandung hingga pekan ke-19 Liga 1 musim ini Seperti dikutip dari laman PT Liga Indonesia Baru Penonton yang hadir menyaksikan langsung pertandingan Persib versus Arema FC sebanyak 24.000 penonton Jumlah penonton yang hadir di lagak Persib versus Arema merupakan yang terbanyak di pertandingan kandang Persib hingga pekan ke-19 Liga 1 musim ini Sebelumnya jumlah penonton dalam lagakandang Persib terbanyak adalah ketika menghadapi PSS Leman pada pekan ke-17 dengan 16.000 penonton Banyaknya Boboto yang hadir dalam pertandingan Persib kontra Arema membuat pelatih Bojan Hodak merasa sangat senang Karena atmosfer yang tercipta jauh lebih terasa Satu hal lagi atmosfer pertandingan kali ini sangat fantastis karena stadion terisi penuh Saya harap sepenuhnya stadion ini bisa terus bertahan hingga akhir musim kata Bojan Hodak Banyaknya penonton yang hadir langsung menyaksikan pertandingan kandang Persib kali ini Tidak terlepas dari keputusan sejumlah komunitas Boboto untuk kembali hadir ke stadion Sebelumnya sejumlah komunitas Boboto seperti Peking Persib klub memilih menepi sebagai bentuk protes atas kebijakan manajemen terkait sistem tiket lagakandang Persib Persib Bandung harus ditahan imbang 2-2 oleh Arema FC pada pertandingan pekan ke-19 Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Persib sebenarnya bermain cukup impresif Tim berjuluk Maung Bandung tersebut sempat unggul 2-1 pada babak pertama Dua gol Persib saat itu dicetak oleh Davida Silva dan Ciro Alpes Satu gol Arema FC dicetak oleh Dedik Setiawan pada babak pertama Namun Persib gagal mempertahankan keunggulan Usai Gustavo Almeida kembali mencetak gol yang memaksa lagak berakhir dengan imbang Tentu hasil tersebut bukanlah yang diharapkan Persib Bandung Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyampaikan kekecewaannya atas hasil melawan Arema FC tersebut Bojan Hodak juga kecewa karena hasil tersebut didapatkan saat bermain di kandang sendiri Hasil yang tentunya bukan yang terbaik Kita lihat bagaimana tim melakukan penyerangan Kami mampu menciptakan banyak peluang Kami membuat beberapa kreasi yang seharusnya bisa menciptakan beberapa gol Kata Bojan Hodak Bojan Hodak pun menjelaskan alasan timnya gagal menang Menurutnya Persib dihukum oleh dua kesalahan yang berujung dua gol Arema FC Menurutnya hal tersebut harus dihindari Karena sepak bola hanya mengenal gol sebagai penentu kemenangan Apalagi timnya sebenarnya menciptakan banyak peluang Kami dihukum dengan dua kesalahan Hal ini harus diperhatikan karena di sepak bola yang dihitung hanyalah gol Hari ini kami mencetak dua gol Memiliki banyak peluang Tetapi masalah terbesarnya adalah adanya dua kesalahan di pertandingan Hal itu tidak seharusnya terjadi Ungkap Bojan Hodak Persib Bandung memiliki waktu rehat selama dua pekan usai melawan Arema FC Persib bakal kembali bermain pada 26 November 2023 mendatang saat berjumpa Dewa United Pemain Persib Bandung Rejal Dihehanusa menilai ketidakberuntungan membuat Maung Bandung gagal menaklukkan Arema FC Rejal Dihehanusa cukup menyayangkan hasil akhir yang didapat Persib di pertandingan kali ini Karena selain sempat dua kali memimpin Persib pun mendapatkan banyak peluang mencetak gol Buat pertandingan kemarin Kita cukup bermain bagus Cuma hanya kurang keberuntungan saja Kami cetak dua gol Cuma agak lemas Lengah sedikit Intinya kita bermain bagus Semoga kedepannya Persib Bandung bisa selalu konsisten Dan saya sebagai pemain bisa selalu konsisten tetap bermain dengan bagus Kedepannya semoga lebih baik lagi Kata Rejal Dihehanusa Hasil imbang dengan Arema FC membuat posisi Persib Bandung di urutan kedua klasemen sementara Liga 1 terancam digusur oleh Bali United Yang baru memainkan laga pada pekan ke-19 menghadapi Borneo FC pada Minggu 12 November 2023 Saat ini Persib menempati posisi kedua klasemen sementara Liga 1 Dengan mengumpulkan 35 poin dari 19 kali bertanding Pelatih Arema FC Fernando Palente mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya Mereka berhasil memberikan kejutan dengan tampil apik melawan tim yang tengah berburu gelar juara Pelatih asal Portugal itu secara khusus memberikan apresiasi kepada Gustavo Almeida Striker asal Brazil itu sukses menambah kerang golnya hingga saat ini berada di pencetak daftar top skor Liga 1 Dengan torehan 13 gol Seperti yang saya katakan sebelumnya Saya berpikir Persib akan mendapatkan gelar juara pada musim ini Mereka tim yang kuat dengan pemain yang berpengalaman Pelatih yang bagus dan lingkungan yang sangat luar biasa Apresiasi untuk striker saya Gustavo yang kembali membantu tim Dan saya harap di masa yang akan datang bisa lebih baik dan kita bisa keluar dari zona degradasi Ujar Fernando Palente Sementara itu Gustavo mengaku bersyukur atas raihan 1 poin Apalagi torehan tersebut didapatkan di kandang lawan yang didukung ribuan supporternya Arema FC dipastikan kehilangan pemain andalan untuk putaran kedua Liga 1 2023 Sang bomber sekaligus mesin gol Arema FC Gustavo Almeida memutuskan hengkang pada paru musim Liga 1 musim ini Pertandingan melawan Persib Bandung di pekan ke-19 menjadi laga perpisahan Gustavo Almeida bersama Arema FC Dilansir dari akun Instagram NgaFaFootball Gustavo Almeida kabarnya akan memperkuat Persija Jakarta pada putaran kedua Persija Jakarta mendatangkan Gustavo Almeida tidak gratis Melainkan dengan tebusan Sehingga Persija Jakarta harus mengeluarkan uang untuk membajak Gustavo Almeida dari Arema FC Tentunya menjadi sebuah kerugian bagi Arema FC di saat sedang berjuang keluar dari zona degradasi Tidak dipungkiri bahwa Gustavo Almeida seolah menjadi nyawa bagi Arema FC Bagaimana tidak, Gustavo Almeida kini menjadi top skor di Liga 1 2023 dengan mencetak 14 gol Terbaru Gustavo Almeida menjadi penyelamat Arema FC saat melawan Persib Bandung pada pekan ke-19 Gustavo Almeida mencetak 1 gol dan memaksa pertandingan berakhir imbang 2-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sebaliknya, Persija Jakarta memang sedang membutuhkan striker anyar Pasalnya striker Persija Jakarta saat ini yakni Marco Simic tidak sesuai dengan yang diharapkan Hanya saja belum ada pengumuman resmi dari Persija Jakarta ataupun Arema FC terkait Gustavo Almeida Namun yang jelas pemain asal Brazil itu disebut telah berpamitan dengan sekuat Arema FC setelah pertandingan melawan Persib Bandung Dia Gustavo Almeida ke Persija tadi sudah meeting dan Gustavo pamitan ucap salah satu media ofiser Arema FC Kepergian Gustavo Almeida mengingatkan kepada sosok Carlos Portes Arema FC tidak bisa memagari Carlos Portes yang pindah ke PSIS Semarang Bedanya pada waktu itu PSIS Semarang mendatangkan Carlos Portes secara gratis karena memang kontraknya di Arema FC telah berakhir Jika benar Gustavo Almeida hengkang maka menjadi pemain kelima yang meninggalkan Arema FC Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe